berapa sih jarak tanam ideal untuk tanaman jeruk kita berapa jaraknya apakah penting apakah perlu sangat penting dan sangat perlu untuk itu jangan di lens clip video ini kita bahas mengenai masalah jarak tanam jeruk ke jeruk idealnya untuk tanaman jeruk berapa sebelumnya terima kasih ya yang sudah subscribe kawan-kawan yang sudah subscribe banyak-banyak terima kasih dan yang belum ditunggu yuk kita bahas jarak ideal antara tanaman jeruk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat petani dimanapun sahabat petani berada mudah-mudahan di sore kali ini sahabat petani semua sehat walafiat berkah selalu di bidang aktivitasnya yang pasti yaitu di bidang pertaniannya ya salam satu tanah untuk kalian petani baik di kesempatan kali ini kita ngebahas mengenai masalah jarak tanam jarak tanam antara jeruk ke jeruk berapa sih sebetulnya berapa sih jarak tanam ideal untuk tanaman jeruk kita ini dia ya apakah itu penting sangat penting sekali ya ini jarak idealnya itu antara tanaman ini sama tanaman ini sangat penting karena apa karena jarak istilahnya supaya jangan beradu gini nah supaya jangan beradu dari sini ke sini kalau andaikan ini beradu dari sini ke sini ada penyakit tanaman jeruk kita yang ada di sebelah kiri saya ini akan menyebar ke sebelah kanan itu fungsinya jaga jarak yang perlu dan penting kita untuk di simak video ini karena apa karena itu bisa mengurangi daripada potensi hasil kita bisa meningkat potensi hasil kita yang menurun berapa jarak ideal untuk tanaman jeruk kalau lokasi di tempat kalian dataran datar gitu ya enggak nanjak datar nih kalau datar cukup 4 ke 4 jaraknya 4 meter ke 4 meter 4 ke 4 aja jadi untuk nanggulangnya apa yaitu tidak ada satu kontak antara tanaman ini sama tanaman ini tidak beradu kalau andaikan tanaman ini berpenyakit bersilangan itu satu yang kedua untuk menjaga buah seperti gini tidak rimbun terus kokoh lagi seperti gini jadi ada jaraknya jarak antara tanaman jeruk itu dari sini ke sini kita ambil 4 meter dari sini ke sana 4 meter jadi bisa kelihatan ada rongga-rongganya ada rongga ruang gerak untuk daripada jeruk tersebut nah satu lagi kalau tanaman jeruk itu dia memerlukan daripada sinar matahari apalagi sinar matahari pagi itu perlu jadi jangan ada rimbun-rimbun diantaranya di pinggir-pinggir kan di pinggir-pinggir sebelah sana ada juga rimbun itu kurang maksimal pertumbuhannya karena dia kurang sinar matahari kekurangan sinar daripada matahari jadi intinya adalah jarak tanam jeruk tersebut 4 meter ke 4 meter terus jangan dihindari dari perkara seperti gini beraduknya minimal nah diaduknya ini jarak ada jarak ada jarak seperti ini terus lagi si jeruk itu tidak tidak mau ada naungan-naungan seperti ada pohon kelapa di samping kirinya jadi tanpa dia langsung memerlukan sinar matahari langsung ya jadi perlunya penerangan seharusnya ini juga rumputnya kita di diberesihin sedemikian mungkin seperti yang ada di bawah ini karena apa karena untuk mencegah daripada rebutan nutrisi yang akan di kasihkan pasokan ke jeruk tersebut demikian sahabat petani mudah-mudahan bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat baik yang menyampaikan baik pula yang mendengarkan ada yang lebih baik siap mengamalkan dan menyampaikan kembali akhirnya saya akan mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum ditunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh